Protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 Atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona Untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celsius Batuk atau pilek Sakit tenggorokan Sesak atau gangguan pernafasan Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalannya ringan, utamakan menghubungi Hotline Center Corona Atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan Tetap hindari keluar dari rumah Istirahat yang cukup Banyak minum air putih dan makan makanan bergizi Mempraktekan kebiasaan bersih seperti cuci tangan Dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain bahkan di dalam rumah sekalipun Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah Misalnya, sesak nafas berat Atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan Karena berusia lebih dari 60 tahun Memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah Praktekan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu Hindari menggunakan transportasi publik Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan akan melakukan screening Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 Maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19 Maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan Didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab Dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balit Bangkes di Jakarta Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19 Diambil sampel setiap hari Dan baru akan keluar dari ruang isolasi Jika pemeriksaan sampel dua kali berturut-turut hasilnya negatif Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 Yang perlu diikuti oleh masyarakat Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak meneluarkan kepada mereka yang lebih rentan Terima kasih telah menonton!